Intro Mahkamah Konstitusi melaksanakan Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2019 di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa Pagi yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam penyampaian laporan tahunan 2019 mengatakan selama 2003 hingga 2019 MK menerima 3.005 perkara. Perselisihan hasil pilkada sebanyak 982 perkara, perselisihan pilek sebanyak 671 perkara, perselisihan pilpres 5 perkara, dan sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara. Selain itu, Ketua MK juga mengungkapkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling sering diuji ke MK. Sementara Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi yang transporan dan terbuka ke publik. Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian besar Mahkamah Konstitusi selama tahun 2019. Dalam menyelesaikan sengketa hasil pilpres dan pilek melalui proses yang sangat transparan, live di TV, terbuka, dan dengan pertimbangan yang matang dan adil, hasilnya adalah proses demokrasi yang dipercaya oleh masyarakat.